Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus Di video kali ini gue bakal bahas trailer Ultraman Arc Akhirnya keluar juga nih trailernya Kemarin kan cuma teasernya aja Disini gue lebih ngasih informasi aja Bukan nge-breakdown isi trailernya Dan sebelum bahas itu gue jawab dulu Beberapa pertanyaan paling umum untuk Ultraman Arc Kapan tayangnya bang? Nah Ultraman Arc akan tayang 6 Juli 2024 Itu di hari Sabtu jam 9 waktu Jepang Kalau Indonesia bagian Barat itu jam 7 Bisa kita tonton di channel Youtube Ultraman Official Ada subtitle bahasa Indonesia nya kok Dan apakah tayang bersamaan juga di RTV Seperti Ultraman Blazer tahun kemarin? Jawabannya iya Nih ada listnya TV mana aja yang bakal nayangin Salah satunya ya RTV Dan dari artikel ini juga dapat diketahui Kalau ini tayangnya secara bersamaan Simultan Tapi gak tau ya jedanya gimana Apakah beda seminggu atau satu episode Atau bahkan di hari yang sama Di Jepangnya pagi Di RTVnya malem Untuk ini masih belum tau Tapi yang jelas bakal tayang secara simultan Gak perlu nunggu serisnya tamat Kita tunggu aja informasi selanjutnya dari RTV Karena sampai sekarang belum ada iklannya nih Oke lanjut kita bahas isi trailernya Informasi apa yang ada di dalamnya Yang pertama kita diperkenalkan anggota Skip Nama tim di Ultraman Arc Ini bukan tim tempur ya Melainkan tim investigasi Jadi mereka yang menganalisis kaiju nya Dan membuat sebuah pencegahan MC kita yaitu Yuma baru masuk di Skip Dan dia ingin melindungi orang-orang Nah anggota lainnya ada Shu Ishido Seorang saintis yang gayanya wibu banget Tapi di satu sisi dia juga keren Dan Shu Ishido ini merupakan satu-satunya Anggota Skip yang boleh menggunakan senjata berat Kemudian ada ayang gua Renatsume Dia adalah seorang programmer Dan merupakan orang yang ceria Iya ayang gua harusnya kayak gitu sih Harus ceria jangan sedih-sedih Terus ada Hiroshi Ban Ketua Skip cabang Hashimoto Jadi Skip itu sebenernya ada banyak Dan Yuma ini masuk di cabang Hashimoto nya Ban Hiroshi adalah ketuanya Yang punya sifat ramah Dan gak ketinggalan ada robot bernama Yuppie Yuppie ini bisa melepas bagian tubuhnya Bagian kepala disebut sebagai U-Bot Dan bagian badan disebut P-Body Dia adalah robot yang digerakkan oleh AI Tugasnya adalah membantu Skip Tim Skip juga punya mobil Yang digunakan untuk ke tempat investigasi Mobilnya mirip banget sama Scott Apa mungkin masih sama ya mobilnya Gak mungkin rasanya Suburaya mau Ngeluarin duit beli mobil baru Entah kenapa melihat Tim Skip ini Gua malah keinget sama SSP nya Ultraman Orb Vibs nya tuh sama persis Bedanya Orb itu kan koicak banget Kalau ini ya masih belum tau sih Tapi dari trailer ini Vibs nya tuh mirip banget sama SSP Kemudian di dalam trailer ini Kita sempat diperlihatkan gambarnya Yuma Waktu masih kecil Dia menggambar seorang pahlawan cahaya Nah wujud ini adalah cikal bakal dari Ultraman Ark Karena seperti yang udah gua bahas sebelumnya Ultraman Ark itu awalnya adalah Russian Yang bentuknya tuh cuma kayak cahaya doang Yang bisa dibilang dia tuh Ultraman yang belum sempurna lah Setelah bergabung dengan Yuma Disitulah Ultraman Ark terlahir Dengan wujud yang sama dengan gambar Yuma Ingat tema dari seri sini adalah imajinasi Jadi kekuatannya Ultraman Ark Bakal sama dengan imajinasinya Yuma Sekedar mengingatkan lagi kalau Ultraman Ark punya alat berubah bernama Akarizer Yang dimasukkan Akarizer ke dalamnya Terus dia juga punya senjata bernama Ace Sword Senjata yang bisa disummon dari matanya Ark Bocorannya bakal debut di episode 2 Terus Ark juga punya foam armor Yang bisa dipakai kalau color timernya kedip-kedip Pertama ada Solis Armor yang punya kekuatan matahari Dari bentuknya ini adalah sebuah foam Yang fokusnya ada di kekuatan fisik Dari bocorannya bakal debut di episode 4 Dan yang kedua ada Luna Armor Yang punya kekuatan bulan Dari bentuknya dipakai untuk serangan jarak jauh Ataupun bertarung dengan cepat Dan punya kekuatan magis juga Jadi tipenya mirip sama Ultraman Dynamical Type Terus mungkin ada pertanyaan nih Apakah Ak akan punya Inner Dimension? Karena sepanjang trailer ini Sama sekali nggak diperlihatkan Inner Dimension Ya bisa jadi nggak bakal ada Atau mungkin ada seperti Ultraman Blazer Yang diperlihatkan cuma tangannya aja Atau mungkin juga Ak sama sekali nggak punya Inner Dimension Karena ada scene yang cukup menarik Ark Cubenya bisa keluar dari kristal Jadi ya harusnya nggak perlu pake Inner Dimension Tapi balik lagi kita tunggu aja Apakah di serisnya ada atau nggak Terakhir keju-keju yang udah diperkenalkan Semuanya adalah keju original Di episode 1 akan muncul Shagong Di episode 2 akan muncul Riot Banyak yang bilang ini suitnya Black Kang Tapi kalau dari gue malah mirip Mogusion Dan setelah gue cari tau lagi Ternyata ini nggak pake suit lama Riot 100% original Terus di episode 3 ini gue nggak tau Tapi kalau melihat sinopsisnya Seharusnya dia bernama Monogelos Tapi kalau gue salah koreksi aja ya Dan yang keempat ada Nash Drone Jadi itulah keju original dari Ultraman Arc Kalau kita perhatikan ini nggak ada serem-seremnya sih Tapi ya sepertinya emang sengaja sih Karena dari opening sequence-nya aja Series ini bakal ceria, colorful Jadi wajar-wajar aja kejunya pun kayak gini Bagi gue nggak ada masalah mau ceria, mau serius Yang penting nanti adalah eksekusinya Percuma serius kalau jelek ya buat apa juga Tentunya ini menjadi tantangan bagi main directornya Karena Sujimoto baru pertama kali ini menjadi main director Kita lihat aja apakah berhasil atau nggak Nah jadi itu dia pembahasan kita kali ini Pembahasan trailer Ultraman Arc Lebih ke ngasih informasi aja Informasi barunya pun cuma sedikit Seperti keju-keju-nya Dan tadi tuh ArcCube yang ternyata bisa disummon Yaitu aja sih informasi yang baru Yaudah segini aja video kali ini Kalian silahkan komentar di bawah Terserah lah mau teori, mau apapun itu Komen aja kita sama-sama diskusi Kayak misalnya lagu opening kan udah putar disini Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian suka dengan lagu openingnya? Kalau lagu ending masih belum diputar nih Setelah close videonya seperti biasa Jika kalian suka video ini jangan lupa takkan tombol like-nya Subscribe bagi yang belum komen dan share juga video ini Follow instagram gue prayogariski65 Donasi bagi yang mau linknya ada di deskripsi Terima kasih telah menonton And see you next time Sub indo by broth3rmax